Puluhan warga di Kabupaten Pemekasan, Madura, Jawa Timur melakukan audiensi bersama Kejaksaan Negeri Pemekasan. Audiensi dilakukan untuk mempertanyakan tindak lanjutnya penanganan kasus dugaan penyelewangan bantuan beras raskin. Audiensi ini dilakukan secara tertutup. Sejumlah warga desa larangan Topol, Kabupaten Pemekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu pagi 29 Januari 2020 melakukan audiensi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemekasan. Audiensi digelar di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri setempat dan berlangsung tertutup. Para awak media tidak diperbolehkan untuk meliput atau mengambil gambar saat pertemuan dalam ruangan berlangsung. Masyarakat ini datang sebagai tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyelewengan bantuan raskin pada tahun 2009 sampai tahun 2015 lalu, yang sampai saat ini belum jelas. Para warga ini menilai pihak Kajari Kabupaten Pemekasan yang sudah menerima surat laporan dugaan penyelewengan raskin desa larangan Tokol pada bulan Agustus 2018 lalu, sudah hampir dua tahun berjalan, belum ada kepastian. Ini terkait kasus apa? Dugaan penyelewengan raskin desa larangan Tokol. Tahun berapa? Tahun 2009 sampai 2015. Kami ini menuntut dan mempertanyakan sampai sejauh mana proses penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Katanya dari pihak Kejaksaan ini masih menunggu hasil dari penghitungan pendudian negara dari pihak Inspektorat. Jadi, laporan itu masuk ke tahun berapa dan tanggal berapa? Kira-kira tanggalnya saya lupa, tapi tahunnya itu bulannya bulan 8, tahunnya 2018. Jadi mulai dari tahun 2018 sampai sekarang hampir 20 bulan, kasus ini masih berlalu-lalu. Beberapa masyarakat ini berjanji akan melakukan aksi kembali yang lebih besar jika masih tidak ada tindak lanjutnya dari Kejaksaan Negeri Pemekasan. Dalam kasus ini, pihak Kejari Pemekasan masih tahap lanjut, yaitu dalam penyelidikan dan menunggu data dari Inspektorat Pemekasan. Dari Pemekasan Madura, Jawa Timur, Rizky Yadi, Madura Channel, melaporkan.